Bismillahirrahmanirrahim Kita awali dengan review materi yang kemarin Karena review materi yang kemarin Cukup materi yang ini Sering biasa kita pakai Yaitu terkait dengan yang namanya Iterasi gitu Oke Jadi Iterasi itu kalau misalkan kita pakai Itu kan ada yang namanya Loop sama juga Sama looping lah Jadi kayak iterasi Dan di Python itu sendiri G itu ada dua jenis While dan juga Terkait sama form Oke Ada while sama form Perbedaannya apa Kalau misalkan kita lihat Berarti sambil ini ya Kita ngerjain ini Tugas nih Jadi biar Enak Penjelasannya Jadi Perbedaan gimana Kalau misalkan kita pakai Sudikasus disini Jadi kita akan pakai Sudikasus di list Jadi kalau misalkan list Ini aslinya bisa nih Kita pakai di While Sama juga di form Meskipun pada dasarnya itu Perbedaan keduanya Kalau teman-teman lihat ya Kalau di while Ini dia sifatnya Bolehan Jadi True maupun false True sama false Ini dari mana Dari pertidaksamaan Jadi misalkan di awal nih Dia pakai variable Key Terus disini Kita pakai If Jadi if sama while Ini sama aja ya disini Pakai while atau if Dan Ketika While ini Ternyata Dia benar Dia itu akan Mengulangi Iterasi tersebut Misalkan kita Awal dari R ya R nya ini sebenarnya 0 Terus abis itu Di awal ini Pastikan masih 0 kan Dia akan Memprint tuh 0 Lalu Dia tambahkan R Sama dengan R plus 1 Atau bisa diganti Kayak gini ya Jadi Ini bisa diganti Sama R Sama Plus Sama dengan R Jadi Artinya sama Ada Artinya yang sama nih Terus abis itu Karena Ditambah ini Hasil kan jadi 1 Dan 1 masih benar tuh Jadi dia akan Diiterasi Terus menerus Sampai dia itu Salah Jadi Pas waktu dia Sama dengan 3 R sama dengan 3 Ternyata 3 sama 3 kan sama tuh Sama dengan Ternyata dia salah tuh Jadi akhirnya dia akan berhenti Nah ini yang pertama ya Terkait sama while Sedangkan untuk yang di bagian Si 4 4 ini dia Perubantuan Yang namanya Eterable Bisa dalam bentuk list Atau fungsi yang range Kemarin yang seperti Kita pelajar bersama Range Yang Disini kan ada 2 angka nih Jadi range ini diawali Dengan nilai awal Terus nilai akhir Kalau misalkan ada 3 angka Berarti Selanjutnya itu Dibaca sebagai step Lalu Ini kan Di bagian range ya Terus Ada juga Yang kita menggunakan list Jadi list itu yang Samping-sampingnya Bentuknya kotak gitu Kayak kotak Ada juga yang pakai Tapel Yang sampingnya itu Kayak cembung Ini Apa namanya Yang Kurungan Tapi cembung Kemudian Dia juga bisa pakai Dictionary Kalau disini Dia perlu Dilahasin ya Dia case Atau values Jadi perlu Dijelaskan disini Dan juga Itu aja sih Jadi untuk Kalau kita lihat Keduanya ini Untuk bisa Kita jelaskan Dua-duanya Dengan satu Permasalahan Jadi kelihatan Kita pakai Yang namanya List aja ya Oke Disini Ada satu kasus Yaitu Buatlah program Dengan Wild dan for Look Untuk menghitung Jumlah bilangan Dalam Sebuah list Jadi kalau misalkan Kita tahu nih Ada list Jadi kita Pertama Kita cari dulu nih Jumlah Function Yang ada nih Jumlah Function Jadi ini yang akan Kita pakai Buat Awalan gitu Untuk while Misalkan Jumlah function While Terus abis itu Karena Kita pakai Namanya Pertama Pertama Misalkan kita Pakai Well Itu kita Harus jelasin Ya di awal Nilai Variable awalnya Berapa Kalau misalkan Mau kita pakai Well Lalu Karena ini ada List Like listnya ini Kita harus kasih tahu Nilainya berapa Kan karena Yang Seperti kita pelajari Yang sebelumnya Dia itu kan Dalam bentuk dua Jadi ini Keynya ini Misalkan disini Namanya Itu Perlu Saya lanjutkan dulu Biar Lebih enak Panjang Terus abis itu While Jadi di awal Ini ada While While disini Terus abis itu Ada Indexingnya Kalau misalkan Ini saya Tulis index Jadi Kita mulai dari 0 Lalu panjang listnya Function Jadi Panjangnya ini Biar kita tahu Jumlahnya berapa Daripada kita Tulis angka Kita pakai Learn aja Jadi Function Fungsi dari Learn ini Ini Menunjukkan Bahwasannya Jumlah dari Angka list Jadi kalau misalkan Angka listnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dengan kita tulis Learn Nanti Panjang list ini Akan Tertulis 6 Itu sendiri Lalu Karena kita ingin Menjumlahkan semuanya Jadi Kita tulis ini Jumlah Function While Terus abis itu Kita kasih Ini angka list Jadi angka list Di sini Terus abis itu Index Function While Jadi Kita akan Tampilkan Ketika List 1 Nanti Dijumlahkan Terus abis itu Yang 2, 3 3, 4, 5, 6 Nanti akan Dijumlahkan Semuanya Lalu Biar Kita pakai While Jadi Kita perlu Namanya Pertambahan Jadi biar akan Dia berubah Terus Indexnya Itu dengan Cara ini Lalu Baru Kita bisa Misalkan Kita ingin Print Jumlah Print Dari While Itu ini Jadi F Tanda Ini Petik Di atas Jumlah Bilangan While Nilainya Ini Kalau misalnya Kita Bandingkan Sama Di bagian Yang Loop Kita Misalkan Kita perlu Tulis Jumlah For Sebenarnya 0 Jadi Kita Mulai Dulu Kita kasih Tahu Jumlah For Dia Dia Awal Dengan Nilainya 0 Lalu Kita Kasih Namanya Variable Namanya Bilangan Bilangan Ini Masuk Ke List Angka List Jadi Ketika Bilangan Ini Masuk Di Angka List Dia Akan Menambahkan Terus Karena Bilangan Lalu Coba Kita Print Kita Control Enter Untuk Running Jadi Jumlahnya Akan Sama Karena Pada dasarnya Kedua ini Emang Iterasi Yang Bisa Kita Pakai Disuaikan Dengan Yang Kasus Kasus Kita Lalu Kemarin Sampai Juga Kita Belajari Tentang Fungsi Random Fungsi Random Untuk Sebagai Pengingat Disini Kalau Random Titik Random Dia Ini Angka Acak Dan Bentukannya Itu Antara 0 Sampai 1 Bedanya Sama Run In Radian Yang Integral Itu Dia Di antaranya Ini Dalam bentuk Range Jadi 1-6 Dan Dia Interger Nilainya Itu Angka 1 2 3 4 5 6 Jadi Tidak Ada Yang Float Kemudian Ini Ada Yang Yang Namanya Uniform Kalau Uniform Ini Benar-benar Acak Dan Floating Jadi Kemarin Kita Belajari Yang Namanya Fungsi Round Jadi Fungsi Round Ini Kayak Pembulatan Berapa Angka Di Belakang Koma Kemudian Seperti Kita Pelajari Tentang Random Seed Kalau Random Seed Ini Kayak Ini Kalau Random Benar-benar Random Kalau Misalkan Kita Pengen Random Dengan Kelompok Tertentu Kita Bisa Awan Dengan Seed Jadi Ini Kelompok Yang Kesekian Terus Habis Itu Kita Coba Range Antara 1-101 Terus Abis Ini Ada 15 Angka Itu Nanti Akan Dia Tampilkan Kalau Yang terakhir Terkait Radiant Choice Ini Dia Mengambil Dari List Atau Tapel Yang Kita Berikan Ini Untuk Materi Terkait Pengingat Buat Nunggu Teman-teman Yang Ada Disini Apakah Sudah Hadir Semua Atau Belum Tuh Tuh Lihatannya Sudah Cukup Rame Kita Langsung Masuk Ke Materi Yang Utama Mas Rizki Halo Teman-teman Bisa Coba Untuk Download Dan Langsung Bisa Demo Sendiri Silahkan Mas Leski Baik Terima kasih Mas Bildan Atas Kesempatannya Mau Disini Teman-teman Saya Share Screen Dulu Apa Share Screen Saya Sudah Kelihatan Mas Sudah Mas Oke Baik Ya Jadi Pertama Kita Masuk Sebelum Ke Pandas Kita Pertama Masuk Ke Error Handling Jadi Error Handling Ini Sebuah Metode Kita Buat Menampilkan Sebuah Output Alternatif Jika Terjadi Error Pada Interpretasi Kode Python Jadi Misalkan Disini Kita Ini Mungkin Review Materi Sebelumnya Juga Kita Punya Oke Misalkan Saya Punya Bilangan 5 Terus 5 Dibagi 6 Maka Hasilnya Itu kan Bisa Bisa Kelihatan 0,83 Sekian Nah Tapi Bagaimana Kalau misalkan Saya Membagi 5 Dibagi Dengan M M Maka Sesuai Definisi Adalah Sebuah Metode Untuk Menampilkan Suatu Output Alternatif Jika Terjadi Error Pada Interpretasi Python Jadi Nanti Kalau Misalkan Kita Running Program Kita Nanti Yang Terjadi Outputnya Tidak 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 Sesuai Dengan Apa Yang Kita Inginkan Intinya Error Handling Kayak Gitu Nah Jadi Konsep Dari Apa Namanya Error Handling Itu Cuman Menambahkan Try Dan Accept Ini Aja Jadi Maksudnya Itu Adalah Kita Mencoba Try Kita Mencoba Program Program Ini Gitu Kan Yang Udah Kita Refinisikan Tadi Nah Kalau Misalkan Ini Gak Bisa Maka Akan Keprint Error Boss Simpelnya Itu Aja Oke Jadi Misalnya Ini Saya Running Saya Running Nah Misalkan Ini Saya Running A Gitu Ya Oh Udah Langsung Saya Saya Running 5 Terus Dibagi Dengan M Gitu Kan Nah Yang Keprint Adalah Ya Error Gitu Gak Bisa Gitu Serah Yang Lagi Misalkan 7 Dibagi 8 Gitu Maka Dia tetap Bisa Gitu Tapi Kalau Misalkan Gak Bisa Maka Dia Akan Ketulis Error Boss Gitu Gitu Bagi L Gitu Misalkan Nah Dia Gak Bisa Jadi Sederhananya Error Handling Menampilkan Output Yang Kita Inginkan Jadi Error Yang Muncul Gak 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 Gini 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 Gitu Gitu Tapi Di Hindu Kita Bisa Tau Gitu Kira Kira Error Kita Bisa Menampilkan Kira Kira Kalau Error Apa Yang Kita Mau Gitu Intinya Sebenarnya Nanti Pada Prakteknya Gak Harus Print Ini Karena Contoh Print Misalkan Nanti Di Bawah Nanti Di Pandas Nanti Bakal Dibahas Oh Kita Ingin Mencoba Program Oh Kalau Program Ini Gak Bisa Berarti Apa Nih Gitu Rencana Strategisnya Atau Apanya Yang Bisa Kita Lakuin Kira Kira Sederhananya Kaya Gitu Nah Terus Ini Contoh Yang Agak Kompleks Gak Kompleks Kompleks Banget Tapi Agak Advanced Contoh Misalkan Kita Import Random Sebuah Bilangan Dimana Disini Ada Bilangan Gabungan Dari 123 12325 Terus Juga Ada Data String Juga Ini Data Integer Ada Data String Ada Data Integer Lagi Ini Data Sebuah Data Gabungan Nah Terus Kita Pengen Random Kita Pilih Random Choice Pilihan Secara Random Misalkan Pilihan Pilihan Kita Disini Kita Definisikan Pilihan Satu Dibagi Dengan Pilihan Dua Kayak Gitu Nah Bentar Nah Terus Ini Kita Sebelum Pakai Try And Accept Kita Sebelum Pakai Try And Accept Sebelum Pakai Role Handling Jadi Ketika Pilihannya Itu Sesama Apa Sesama Angka Dia Dia Akan Bisa Jalan Gitu Akan Bisa Hasil Ada Tidak Error Tapi Ketika Dia Angka Dengan Huruf Dia Akan Error Nah Sekarang Coba Kita Run Ini Ini Kita Coba Lagi Nah Ini Baru Bisa Pilihan Satu Pilihan Duanya Satu Pilihan Satu Pilihan Dua Lima Jadi 0,2 Kita Coba Lagi Nah Ini Gak Bisa Karena Pilihan Satu Ini L Pilihan Keduanya Ini Tujuh Kayak Gitu Coba Lagi Gak Bisa Juga Ini Baru Bisa Pilihan Satunya Sepuluh Pilihan Dua Lima Nah Tapi Ini Kan Manual Gitu Ya Ini Kan Manual Gitu Kan Nah Dengan Menggunakan Error Handling Ini Ini Akan Sangat Mengefisiensikan Kinerja Kita Gitu Pekerjaan Kita Nanti Gitu Jadi Nah Kemarin Insya Allah Udah Diajarin Udah Direview Juga Tadi Sama Mas Wilden Tentang Wild Dan Accept Gitu Fungsi Wild Tentang Wild Jadi Kita Bisa Ngakali Dengan Error Handling Caranya Adalah Kalau Misalkan Error Maka Dilakukan Perintah Dengan Loop Sampai Berhasil Kayak Gitu Jadi Kita Melakukan Percobaan Disini kan Ada Percobaan Ke N Percobaan Ke N Dimana Ini kita Uji coba Sampai Katakanlah Kita Nge-sampling Kurang 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 dari 100 Gitu Nah Terus Kita Bisa Ngakalin Dengan Try And Accept Gitu Dan Accept Jadi Kita Cukup Mengklik Satu Kali Tapi Udah Bisa Menghasilkan Bukan Menghasilkan Udah Bisa Menghasilkan Output Yang Kita Pengen Tata Harus Getik Ulang Kayak Yang Sebelumnya Gitu Nah Jadi Kan Ini Bisa Dulu Eh Nah Ini kan Cara Baca Gitu Jadi Dimulai Dari Satu Terus Try Kita 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 Run Si try Ini Terus Nah Kalau Misalkan Gak Berhasil Gagal Dia Akan Accept Accept Gagal Nah Accept Ini Dia Akan Nge-print Oh Percobaan Misalkan Kalau Ini kan Ini Yang Udah Sayaran Misalkan Percobaan Ke Satu Pilihan Satu L Pilihan Dua Lima Oh Berarti Percobaan Ke Satu Gagal Nah Maka Dia Akan Ke Baris Selanjutnya N Plus Sampai Satu Dia Akan Coba Percobaan Yang Kedua Percobaan Kedua Dia Akan Try Lagi Try Terus Run Lagi Dari Sini Nah Kalau Misalkan Dia Udah Berhasil Maka Dia Akan Break Atau Berhenti Nah Contohnya Disini Disini Percobaan Kedua Kebetulan Dia Pilihan Satunya Tujuh Pilihan Keduanya Tiga Dan Berhasil Pada Percobaan Yang Kedua Kira-kira Sederhananya Kayak Gitu Jadi Kalau Misalkan Disini Coba Saya Running Nah Kalau Disini Oh Dia Berhasil Pada Percobaan Pertama Oh Dia Berhasil Percobaan Kedua Ini Oh Percobaan Ketiga Jadi Intinya Itu Kita Nggak Harus Ngeklik Ngeklik Manual Seperti Yang Sebelum Sebelumnya Gitu Jadi Area Handling Ini Sangat Bantu Kita Sekali Nanti Kayak Gitu Nah Kemudian Ini Ada Latihan Juga Buat Teman-teman Jadi Ada Menjawab Nilai UTS UAS Dan Praktikum Menggunakan Fungsi Input Nanti Dimasukin Input Berapa Terus Kerenya Kan error Jika Nilainya Diisi oleh Karakter Atau String Kayak Tadi Jadi Bedanya Ini Data Yang Saya Sampaikan Ini Dalam List Coba Nanti Teman-teman Bikin Dalam Fungsi Input 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 Berapa Nanti Tinggal Dimasukin Aja Kalau Misalkan Disi Dengan String Misalkan 60 Tapi Bukan Dalam Angka Tapi Ditulis E60 Pakai Huruf Dia Akan Error Kemudian Buatan Alternatif Jika Jawaban Error Harus Gimana Apakah Harus Diulah Lagi Dan Seterusnya Dan Seterusnya Ini latihan Aji Buat Teman-teman Nah Kemudian Kita Akan Coba Masuk Ke Pandas Jadi Pandas Ini Adalah Library Pada Python Yang Biasanya Digunakan Untuk Manipulasi Data Sheet Atau Bahasa Gampangnya Spreadsheet Atau Excel Sebenarnya Tidak harus Excel Bisa juga Pakai CSV Kayak Gitu Nah Jadi Ini Tergantung Teman-teman Nanti Pakainya Apa Pandas Pandas Dapat Install Pada Pangkat Komputer Dengan Pip Install Pandas Atau Pada Jupyter Notebook Dengan Pip Install Pandas Atau Kalau Pada Google Collab Yang Kita Pakai Sekarang Itu Udah Ada Pada Library Bawaan Atau Udah Go In Dan Hanya Perlu Di Import Aja Kayak Itu Jadi Nggak Perlu Di Install Lagi Kalau Udah Pakai Di Google Collab Kayak Gitu Nah Import Library Di Pandas Itu Bisa Digunakan Untuk Menganalisis Dan Mengolah Data Excel Kayak Gitu Jadi Ini Saya Agak Begini Lagi Karena Ini Saya Simpan Dulu Aja Jadi Pertama Itu Kita Mengimport Dulu Si Pandas Import Pandas As PD Nah Biasanya Emang Ditulis Kayak Gitu Kita Mengimport Pandas Library Pandas Sebagai PD Baru Kita Definisikan Data Satu Misalkan Data Yang Pertama Kita Definisikan Sebagai PD Kemudian Dot Read Ini Biar Kebaca Terus Underscore Nah Ini Tergantung File Mau kita Pakai Apa Kita Pakai Excel Atau CSV Nah Ini Karena Apa Ya Karena Ini Saya Enggak ada File Datanya Ini Jadinya Dia Error Di bawah Nanti Saya Kasih Saya Kasih Saya Ada File Yang Di bawah Ini Ini Karena Buat Contoh Ini Ini Dia Ngebaca Data Excel Untuk Sintaksnya Kayak Gitu Nah Terus Nah Ini Untuk Di bawah Yang Untuk CSV Untuk CSV Dia Pd Dot Read Terus Underscore CSV Kayak Gitu Nah Terus Ini Jangan Lupa Dalam Kurung Ini Ini Maksudnya Adalah Apa Ya File File Yang Kita Upload Yang Kita Upload Kita Taruh Dimana Kayak Gitu Nah Disini Juga Ada Kita Nanti Saya Terangin Yang Di Dalam Kurung Ini Tapi Ini Biar Tau Aji Penulisan Ini Pandas Ini Harus Pd Bisa Juga Sebenarnya Pdi Tapi Orang Orang Biasanya Nulis Pandas Pd Read Excel Atau Pd Read CSV Nah Nah Ini Contoh Yang Berhasil Jadi Ini Karena Buat Contoh Jadi Tulisannya Error Nah Ini Untuk Contoh Datasheet Yang Berhasil Di Upload Ke Dalam Google Collab Import Tandas SPD Gitu Terus Ini Sebagai Data Tinggal Pd. Trits CSV Terus Masukkan Kita Nyimpen Si Data Kita Itu Dimana Datanya Mau kita Masukin Ke Google Collab Itu Dimana Nah Cara Masukin Datanya Itu Gimana Cara Masukin Datanya Disini Disini Terus Kita Tulis Upload Upload Nah Terus Tinggal Kita Masukin Aja Gitu Ya Ini kan Konteksnya California Hosing Buat Buat Latihan Kita Tapi Ini Berhubung Saya Sudah Upload Yaudah Gitu Gitu Tapi Kira Kira Gitu Tinggal Di Upload Nah Terus Teman Teman Biar Apa Ya Biar Nggak Bingung Kira Kira Oh Gue Naruh Datanya Dimana Gitu Ini Sebenarnya Bisa Langsung Gini Aja Klik Bagian Ini Terus Teman Teman Klik Bagian Salin Dia Itu Akan Langsung Nah Kekopi Gitu Kira Kira Jalur File Itu Udah Dimana Kitaran Nggak Akan Sama Aja Kira 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 Gitu Jadi Nggak Perlu Nulis Ulang Dari Awal Kira 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 Nah Ini Contoh File Spreadsheet Yang Udah Di Upload Dalam Bentuk CSV Kayak Gitu Kira Kira Nah Terus Ini Kita Misalkan Ingin Menampilkan Limba Data Teratas Dari Pandas Bentar Saya Mau Minum Air Dulu Oke Misalkan Kita Ingin Menampilkan Lima Data Teratas Dari Pandas Maka Yaudah Kita Pakai Data 3 Karena Ini kan Seri Data 3 Terus Head Atau Atas Artinya Nah Secara Default Sebenarnya Dia itu Menampilkan Lima Data Teratas Kayak Gitu Tapi Sebetulnya Ini bisa Bisa Kita Apa ya Bisa kita Ubah Sesuai Dengan Berapa Data sih Yang pengen Kita Ampirin Misalkan Kita pengen 10 10 Data Nah Dia bisa Ampirin 10 Atau Misalkan Kita pengen 25 Data Nah Nanti Dia bisa Nampilin Gitu Ada 25 Data Di Python Tapi Secara Default Itu Dia Enggak Kita Tulis Berapa Nah Secara Default Dia Akan Menampilkan Hanya 5 Data Aja Tapi Ini Itu Juga Ada Batas Maksimal Maksimal Itu Kalau Enggak Salah Ada Di 60 Data Jadi Nah Ini kan 60 Data Gitu Ya 0 Sampai 59 Berarti Kan Ada Ada 60 Data Gitu Nah Kalau Misalkan 61 Harusnya Sudah Sudah Balik 55 61 Nah Dia akan Balik lagi 5 Atas 5 Bawah Jadi Gak Bisa Nampilin Semuanya Ada Batasnya Yaitu 60 Dia bisa Menampilkan Semua Data Kayak Gitu Nah Ini Tuh Scroll Kebawah Gitu Ya P60 Gitu Gitu Nah Gitu Kira Kira Ini Ini kan Datanya Datanya Ada Banyak Tadi Yang California Housing Ini Ini kan Dari 0 0 Sampai Berapa Terus Akhirnya Ini ada 299 Gitu Ya Ada 3000 3000 Baris 3000 3000 9 9 Kolom Gitu Nah Terus Disini Kita Mana Sih Tadi Nah Ini kan Disini 299 Kita Menggunakan Tail Kalau tadi Head itu Atas Tail Ini Dia Kalau Head kan 5 Teratas Kalau Tail Ini Yang 5 Terbawah Kira-kira Kayak Nah Terus Kita Juga Bisa Sama Kayak Head tadi Konsepnya Kita Bisa Ngelet Sampai 60 Data Paling Bawah Kayak Gitu Jadi Kalau Kita Kalau Kita Urutin Gitu Ya Ini Pokoknya Ada Ada 60 Gitu Ya Intinya Sesuai Dengan Yang Kita Ingin Tapi Terbatas Cuma 60 Data Aja Ini Secara Revolt Ini Cuma Menampilkan 5 Gitu Kira-kira Nah Terus Kita Selanjutnya Ini Adalah Short Nah Misalnya Kita Ingin Mengurutkan Perumahan Yang Paling Paling Terbaru Sampai Yang Paling Tertua Gitu Jadi Kan Kalau Di Data Data Apa ya Data Aslinya Ini kan Nggak Ngacak Gitu Gitu 27 43 Terus 27 28 19 Dan Seterusnya Gitu Ya Kacak Kacakan Gitu Terus Kita Pengen Datanya Itu Berurutan Berurutan Yaudah Yaudah Misalkan Kita Definisikan Data 3 Sorted Nah Data Sorted Ini Yaudah Kita Kita Definis Sebagai Data 3 Sort Values Nah Buy Nah Buy Ini Maksudnya Kira-kira Kalau Mana Kalau Mana Yang Mau Kita Sortir Yang Mau Kita Urut Kalau Ini Kasusnya Adalah Housing Median Edge Kayak Gitu Jadi Ini Data Yang Udah Saya Running Jadi Dia Langsung Berurutan Satu Dua Terus Sampai 50 52 Kayak Gitu Itu Untuk Sorting Untuk Urutan Data Nah Terus Kalau Misalkan Ingin Kita Pengen Mengurutkannya Dari Yang Paling Besar Nah Itu Bisa Kita Tulis Sebagai Ditambahkan Eh Kok ini Asending Sama Dengan False Gitu Ya Kita Run Nah Dia Akan Berkebalikannya Dari Yang Paling Tua Gitu Ya Yang Paling Tinggi Angkanya Gitu Ya Kemudian Ke Yang Paling Kecil Nih Ke Yang Paling Muda Gitu Atau Sebenarnya Kalau Kita Tulis Terus Disini Itu Sebenarnya Bakal Sama Kayak Tadi Nah Dia Dari Kecil Terus Yang Terbesar Cuman Memang Secara Default Ketika Kita Sudah Menuliskan By Housing Edge Ini Sudah Sudah True Gitu Jadi Tidak Perlu Ditulis Lagi Cuman Kalau Kita Ingin Mengurutkan Kebalikannya Tinggal Kita Tulis Saja False Gitu Gitu True Oke Terus Sekarang Kita Kebagian Data Data Creation And Operation Jadi Disini Maksudnya Adalah Kita Pengen Ngebuat Sebuah Kolom Baru Dari Spreadsheet Kita Spreadsheet Yang Ada Yang Kita Masukin Ke Google Collab Jadi Misalkan Data Yang Kita Tambah Ini Sebenarnya Bebas Cuman Dalam Contoh Ini Kita Pengen Memasukkan Jumlah Penduduk Dalam Satu kakak Atau Household Rata Rata-rata Jumlah Penduduk Maka Rumusnya Itu kan Adalah Populasi Dibagi kakak Dalam Suatu Daerah Caranya Gimana Caranya Adalah Bentar Pertama Kita Ini Dulu Kita Buat List Baru Dulu Misalkan Disini Population Average Terus Ada Ada Listnya Ada Listnya Kemudian Untuk I Dan J Zip Data Tiga Population Kemudian Dan Household Nah Ini Maksudnya Gini Untuk Setiap I Di Bagian Population Dan Untuk Setiap J Di Bagian Household Kira-kira Kayak gitu Jadi Dia Akan Meniterasi Untuk I Di Bagian Population Mengiterasi I Di Bagian Population Dan Akan Mengiterasi J Di Bagian Household Kira-kira Kayak gitu Nah Kemudian Disini Kita Definisikan Sebagai Rata-rata Rata-ratanya Adalah I Dibagi J Atau Iterasi I Kita Bagi Dengan J Nah Bentar Population Mana Population Biar Nggak Terlalu Binggul Ini kan Data Population Ini kan Population Ini Household Jadi Untuk Setiap Iterasi Ini Dia Akan Dibagi Dengan Ini Iterasi Ini Dia Akan Dibagi Dengan Ini Terus Iterasi Ini 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 Akan Dibagi Dengan Ini Sampai Seterusnya Sampai Seterusnya Kayak Gitu Maka Sebetulnya Adalah Jumlah Bukan Jumlah Data Yang Tertera Pada Ya Bahasanya Y Inilah Data Yang Tertera Pada I Arus Sama Di C Duga Jadi Ini Kalau Disini Ada Maka Disini Juga Harus Ada Gitu Kalau Disini Ada Disini Gak Ada Ini Bakal Error Nanti Kira-kira Kayak Gitu Kemudian Kita Definitikan I Average Sampai Dibagi J Kemudian Population Average Kita Tambahkan Fungsi Append Ini Nah Dimana F Ini Dada Average I Dibagi J Nah Kemudian Kita Kita Namain Data Data Kita Apa Yang Kita Tambahin Di Kolom Barunya Ini Kan Rata-rata Populasi Population Average Nah Apa Yang Mau Ditambahin List Yang Kita Buat Ini Population Average Ini Gitu Kemudian Data Tiga Nah Ini Udah Saya Running Juga Jadi Kira-kira Nanti Hasilnya Begini Nah Ini Kan Tadinya Tidak Ada Kita Cek Di Sini Sampai Median Host Value Tapi Dengan Kita Menambahkan Data Baru Dia Akan Nambah Di Sebelah Median Host Value Ada Population Average Terata-rata Populasi Gitu Nah Gitu Kira-kira Untuk Data Creation Nah Terus Kita Ingin Membuat Satu Lagi Gitu Ya Bentar Misalkan Kita Ingin Ngebuat Satu Kolom Baru Lagi Kolom Baru Lagi Yang Kolom Tambahan Dimana Dia itu Mengubah Angka Di Population Everest Menjadi Bilangan Bulat Karena Populasi Manusia Itu Kan Gak Bisa Setengah Harus Bilangan Bulat Karena Manusia Gak Bisa Setengah Dia Satu Kesatuan Jadi Pengen Kita Naikkan Menjadi Bilangan Bulat Ini Sebenarnya Meriver Teori Yang Apa Ya Di Teori Di Pertemuan Ketiga Jadi Kita Import Dulu Matematika Di sini Kita Akan Menggunakan Matematika Dalam Perhitungannya Karena Melakukan Pembulatan Terus Def Pembulatan Dari Angka Yang Kita Pengen Dimana Ini Adalah Sisa Angka Dikurangi Integer Angka Jadi Ini Adalah Sintaks Untuk Melakukan Pembuatan Jadi Kalau Misalkan Sisanya Itu Lebih Besar Daripada 0,5 Maka Dia Akan Return Return Kemat Selling Selling Maksudnya Dia Akan Naik Ke Atas Kalau Sisanya Lebih Dengan 0,5 Dia Akan Naik Atas Atau Else If Else Kalau Misalkan Nggak Bisa Dia Akan Return Ke Integer Dia Akan Balik Ke Membulatan Biasa Jadi Kalau Misalkan Dia 1,499 Dia Akan Balik Ke Bawah Jadi 1 Terus Kita Tambahkan Colom Baru People Average Integer Kita Pengen Menambahkan Populasi Rata-rata Dalam Bilangan Bulat Terus Untuk Setiap I Di data 3 Di Population Average Kita Revisikan K ini Sebagai Pembulatan Untuk I Si I Ini Terus Kita Tambahkan Populasi Average Terus Kita Namain Apa Yang Mau Kita Column Nama Column Mau Kita Tambahin Apa Kemudian Ini Akan Meriver Ke List Disini Gitu Nah Nanti Hasil Outputnya Gitu Ya Hasil Outputnya Akan Kira-kira Seperti Ini Jadi Ada 2,5 Jadi 3 2,9 Jadi 3 Gitu Ya Kalau 4 Ke 45 Jadi 4 Kalau 2,58 Jadi 4 Gitu 2,02 Jadi 2 3,3 Jadi 3 Dan Seterusnya Gitu Nah Jadi Di overall Sebenernya Buat Pandas Sampai Situ 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 Gitu Gak Susah Susah Situ 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 Ini Sangat Bantu Kita Nanti Buat Melakukan Operasi Operasi Data Data Gitu Gitu Terus Nah Ini Sebenernya Tambahan Situ Untuk Export Data Cuma Sebenernya Jarang Dipakai Jarang Dipakai Banget Karena Sebenernya Kan Kita Itu Biasa Ngolah Data Kan Di Excel Terus Misalnya Kita Masukin Ke Google Collab Atau Python Kita Masukin Tapi Jarang Banget Kita Bikin Baris Dan Kolom Di Google Collab Baru Nanti Diubah Ke Excel Jarang Banget Tapi Ini Buat Tambahan Aja Misalkan Kita Diferiskan X Dan Y Terus For E In Range 0 Sampai 100 Kemudian Y E Ini Range Dari 20 Sampai 120 Terus Disini Saya definisikan Data Random Sebagai Pandas Data Frame Untuk X Dan Y Dan Ini Buat Hasilnya Hasil Data Random Yang Kita Tuh 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 Garang Banget Dipake Kayak Gitu Nah Ini Dari Google Colab Ini Bisa Kita Ubah Ke Apa Namanya Ubah Ke Excel Ubah Ke Excel Gitu Nah Ini Data Random Excel Diubah Nah Nanti Nanti Dia Akan Muncul Disini Kita Kira Ntar Masih Masih Upload Nah Gitu Ya Dia Udah Muncul Disini Ini Bisa Kita Upload Kayak Gitu Eh Bisa Kita Download Download Nah Nanti Ada Disini Data Data Dummy Nah Ini Karena Saya Udah Download Gitu Nanti Kira Hasil Lengkor Akan Seperti Ini Gitu Gitu Jadi Dia Meng Export Data Gitu Dari Google Collab Ke Excel Tapi Bakal Jarang Dipakai Karena Biasanya Kita Nulis Data Rata Begini Kan Di Excel Dulu Baru Kita Masukin Ke Google Collab Yaudah Yaudah Mungkin Dari Saya Segitu Aja Terima kasih Saya Kembalikan Ke Mas Wildan Terima kasih Mas Reski Ini Alhamdulillah Kita Udah Di Pertemuan Empat Tapi Tetap Kita Masih Ada Tugas Tugas Terus Biar Teman-teman Bisa Lebih Paham lagi Oke Untuk Tugas Yang Berapa Ini Empat Ya Itu Ini Terkait Dengan Suite Jadi Kalau Misalnya Kita Pakai Suite Kan Untuk Rumusannya Nanti Kemungkinan Kita Bakalan Perlu pakai While If Dan Seterusnya Jadi Nanti Coba Teman-teman Buatkan Rock Paper Scissors Jadi Kayak Batu Kuting Kertas Kemudian Nanti Kita Perlu Kayak Nyatumin Kita Berapa Kali Main Kemudian Yang Menang Dia Dapat Poin Satu Sedangkan Kalah Ataupun Seri Itu Nanti Poinnya Akan Sama Bentukannya Kayak Gimana Bentukannya Itu Kayak Ini Sebelumnya Jadi Kami Juga Udah Coba Bikinkan Masuknya Gimana Tapi Untuk Tampilannya Nanti Teman-teman Bisa Sesuaikan Jadi Tidak Harus Seperti Kami Misalkan Kayak Gini Jadi Kita Masukkan Berapa Round Misalkan Entah Satu Dua Tiga Jadi Terserah Misalkan Saya Masukin Tiga Ronde Karena Biasanya Kalau Ini kan Tiga Ronde Di sini Jadi Pas Waktu kita Masukkan Ternyata Di Pemain Satu Dia Pilih Batu Pemain Dua Ternyata Dia Milih Kertas Di sini Ternyata Pemain Dua Yang Menang Karena Kertas Menang Lawan Batu Kemudian Yang Kedua Di ronde Kedua Pemain Dua Menang Kemudian Di ronde Tiga Pemain Satu Menang Dari Sini Kalau Misalnya Kita Tambahkan Pemain Satu Dapet Satu Poin Pemain Dua Dapet Dua Poin Dari Penjasaan Ini Teman Teman Bakalan Akan Notice Kira-kira Yang Bakalan Kita Pakai Apa Pasti ada Awal Definisi Pasti Habis itu Random Juga Bisa Random Choice Jadi Nanti Dimasukkan Di list Batu Kertas Gunting Nanti Bakalan Dipilih Random Choice Dari Situ Nanti Mana Yang Menang Itu Nanti Masuk Ke Dev Dev Kalau Menang Gimana Kalah Gimana Dan Seterusnya Ini Untuk Tugas Nanti Untuk Nama Filenya Itu Tugas 4 Underscore Nama .ip Ynb Jadi Fusy Ynb Jadi Nanti Bakalan Bisa Bentukan Tampilan Kayak Gini Sedang Kalau Misalkan Kayak Ini Yang Tampilan Saya Ini Tampilan Titik PY Oke Untuk Tugas Seperti Ini Barangkali Dari Peserta Apakah Ada Pertanyaan Bila Tidak Ada Barangkali Bisa Kita Cukupkan Untuk Persiapan Solat Maghrib Tapi Sebelumnya Teman-teman Bisa On-Cane Semuanya Buat Sesi Dokumentasi Wah Cukup Banyak Juga Ada 20 Peserta Lebih Banyak Kedimbang Best Sebelumnya Pertemuan Ada yang Berkurang Kalau Ini Saya Lihat Wah Cukup Banyak Sekali Oke Pas Satu Slat Satu Tempat Ini Yang Belum Di On-Cane On-Cane Mas Reski Mbak Fadia Oke Barangkali Bisa Saya Pimpin Untuk Fotonya Satu Dua Tiga Oke Terima kasih Yang Bisa hadir Pada Sore hari ini Selamat sore Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat sore Pertemuan Pertemuan Lima Berarti bahas Haji ya Gimana Pertemuan lima Berarti bahas Soal aja Atau Bahas apa Bahas tugas Gitu Ini udah Udah ini Enggak Itu nanti Kita akan bahas Terkait ini ANN Artificial New York Network Jadi gak Kayak review-review Gini Jadi makanya Setiap pertemuan Buat nunggu Terima kasih Gitu Nah Gitu Gitu Terima kasih.